Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya Tadi berarti membahas Karya Imam Menawawi Hadis nomor 22-25 Dimana-gimana Tadi membahas Hadis Imam Menawawi nomor 25-25 24-25 22-25 Saya tidak dengar Agak Ustaz izin bertanya Jadi tadi membahas Karya Imam Menawawi Hadis nomor 22-25 Mengawali apa? Hadis nomor 22-25 Hadis ya Nomor hadisnya Kenapa? Nomor hadisnya Di bab raja Iya betul Nomor Ya 25-26 Nanya nomor hadisnya ya Tadi yang ditanyakan nomor hadis Yang dibaca tadi Bab ar-raja Yang dibaca tadi Hotis nomor berapa saja Ya Hadisnya tadi 22-25 Oh enggak Dari hadis nomor 22 Sampai hadis 26 Tadi 22-26 Nanti bisa dibuka lagi di rumah ya Insya Allah Assalamualaikum Terima kasih waktunya Terkait dengan istighfar Rasa pengakuan Atas dosa dan kesalahan kita Dengan beristighfar ini Kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita Apakah juga akan berkaitan dengan Harapan atas ujian atau musibah yang kita hadapi ini akan ada solusi dari orang Dengan istighfar Terima kasih Terkadang juga Kalau kita lupa istighfar ya Kita lupa bertobat kepada Allah SWT Terkadang Allah mengasih tegurannya nanti lewat ujian memang Lewat musibah Lewat musibah Ada sebuah hadis juga dari Abu Said Al-Khudri Juga dari Aisyah Abu Hurairah juga meriwetkan hadis ini Tidaklah menimpa bagi seorang muslim Capeknya hidup Capek ya Antun bekerja dari mulai pagi sampai sore Capek Setelah itu hasilnya tidak diikmati Antun sendiri kan Dinikmati oleh keluarga Tapi antun menikmati itu Capek ya memang Terus Atau sakit Sakit kan musibah juga ya Sakit perut Sakit gigi Sakit mata Liver Jantung Tensi yang naik Pusing Sering pusing Dan pokoknya sakit Atau Kegundahan Kegelisahan Kegalauan Kesedihan Gangguan Sampai nanti Duri yang nusuk ke tangan seseorang Itu kan musibah semua Nusuk ke tangan atau ke kaki Selama dia tidak mengumpat Dia sabar dihadapi semua itu Itu cara Allah untuk menghapus semua dosa-dosa yang dia perbuat Hatta yalqallah Ma'alaihi khati'ah Sampai dia berjumpa dengan Allah Ketika banyak musibah begitu Dan dia sabar menghadapi semua itu Dia berjumpa Allah Meninggal dunia dalam kungsi Tidak memiliki dosa sedikitpun Apalagi kemudian kita juga istighfar Itu lebih dahsyat lagi ya Istighfar jalan Taubat juga jalan Terus ada kesabaran seperti itu Ada musibah Itu istimewa Itu insya Allah bersih kita Tidak punya dosa berjumpa dengan Allah Jadi optimis saja Setiap ada problem kehidupan kita ini Kembalikan kepada siapa Allah Itu cara Allah untuk menghapus Dosa-dosa kita Di riwayat yang lain Disampaikan sama Nabi Dan biasanya juga Terkadang akan sering menimpa Balak itu Ujian itu menimpa Bagi seorang muslim Akan dirinya sendiri Itu yang saya katakan tadi Capek hidup segala macam ya Yang saya gembarkan hadis pertama tadi Atau juga boleh saja menimpa Kepada anaknya Musibah Anak Musibah orang tua Musibah keluarga besar Musibah harta Tiba-tiba bangkrut Usaha sudah maksimal Tidak berhasil-berhasil Tapi antun terus kembali kepada Allah Itu cara Allah juga Untuk menghapus semua dosanya Hatta yalqallah Ma'alaihi khati'ah Sampai dia berjumpa dengan Allah Sedikit pun Tidak ada kesalahan lagi Dia ampuni semua dosa Dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Asal kita Sabar ya Tidak banyak mengeluh Kepada orang lain Mengeluhnya kepada siapa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Cukup ya Satu kali Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Mau tanya Ustaz Kadangkala itu kita berbuat dosa Setelah itu kita Misalnya minta ampun Sudah sholat ta'abat Tapi beberapa saat kemudian Eh terulang lagi Itu bagaimana Pak? Terima kasih Justru kalau sampian tidak kumat lagi Sampian bukan manusia Pak Berarti sampian malaikat gitu Kita manusia Pak Pasti akan kumat lagi Yang penting ketika kumat Tidak menyengaja Kadang-kadang kumatnya Karena benturan situasi Ya kan? Karena kita tidak menjadi maksiat Tapi maksiat datang Terus kita lupa Kita menikmati Suka-suka terjadi Lupa itu Termasuk yang berbicara ini Pak Yang penting kita tidak Membenturkan diri Andai kata juga Pas iman lagi turun Kemudian kita membenturkan diri Kita sadar Kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Pak Yang suka melakukan dosa Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala La taqnatu min rahmatillah Janganlah kalian putus asa akan rahmatnya Allah Innahu yakfiduzdunuhu bajami Allah itu mengampuni semua dosa kita Yang penting Pak Jangan terlalu cepat kumatnya itu Kalau terlalu cepat memang menyengaja Hobi berbuat dosa Kan beda Pak Kalau hobi Kalau hobi yang mencari gitu Tapi kalau sampian Sudah berjalan sepekan Dua pekan Satu bulan kumat lagi Wajar Yang penting Jangan menikmati Segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cukup ya Barakallahu fikum Ketemu insya Allah Pekannya akan datang Bulannya akan datang insya Allah ya Satu dua saya Barakallahu fikum Subhanahu wa bihan tika Shadu'alla ilahi lanta Astagfirullah wa tubi laik Mun maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh